Pemirsa kondisi jembatan sepanjang 70 meter dengan lebar 2 meter yang biasa digunakan sebagai dermaga para nelayan di Kelurahan Kampung Nelayan Tanjung Cabung Barat saat ini kondisinya sangat memprihatinkan padahal jembatan tersebut merupakan akses utama untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan Beginilah kondisi jembatan di dermaga Jalan Bawal Kelurahan Kampung Nelayan Tanjung Cabung Barat sekalipun selalu dijanjikan akan dibangun oleh para calon bupati dan para caleg saat berkempanye di wilayah mereka kondisinya tak pernah mengalami perubahan bahkan semakin parah selalu memakan korban terperosok dan jatuh saat mengangkut hasil tangkapan para nelayan Samad, salah satu nelayan di Jalan Bawal menyebutkan jika setiap masa kampanye para calon bupati di Tanjung Barat selalu menjanjikan Jalan akan membangun jembatan yang setiap hari menjadi tempat lalu lintas para nelayan saat akan melaut, namun Samad sangat menyesalkan para calon bupati yang terpilih hingga masa akhir jabatan tak menepati janjinya untuk membangun jembatan tersebut Ambok yang berprofesi sebagai nelayan mengaku selalu diberikan janji manis oleh para cabuk dan caleg saat berkempanye bahwa jembatan yang berfungsi sebagai dermaga utama para nelayan kecil akan dibangun jika mereka terpilih bahkan dalam kurun waktu hampir tiga masa jabatan bupati terpilih jembatan tak kunjung dibangun yang mengaku telah empat kali membuat pengajuan pembangunan dan perehapan jembatan nyatanya tak kunjung juga dibangun Sementara Yudi warga yang kerap kali membongkar hasil tangkapan ikannya di jembatan tersebut berharap segera ada bantuan pembangunan jembatan tersebut agar tidak roboh warga secara swadaya memperbaiki jembatan tersebut Kalau tidak sering diserviskan sudah rubuh ini Oh gitu ya? Iya Setidaknya kalau sudah dijadiin batu ini sudah enak kita Orang sini rame terus Kalau sehari berapa aktivitas masyarakat di sini memang? Banyak lah Semuanya nelayan itu ada di sini Lewannya di sini ya? Infrastruktur jalan dan jembatan di Tanjap Barat kondisinya makin banyak memprihatinkan Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah untuk segera diperbaiki Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!